Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjanong Krito Hai Di sini saya akan membahas para sangkuters Sangkuters yang sangkut-sangkut banget Siapakah dia? Ya kita semua ya saya mungkin ya Mungkin ada yang juga kalian Mungkin ada yang sudah profit DT profit ketika memang sudah dipucuk ya Pokoknya untuk para sangkuters lainnya Para sangkuters apakah yang saya bahas Yang pertama adalah Ini dia Dogecoin Nah Si Doge ini Koin yang besutannya Yang selalu dituit oleh Elon Musk Kenaikannya kan dalam Satu bulan atau satu bulan setengah yang lalu ya Kenaikannya kan signifikan tuh Kenaikannya Kenapa signifikan? Ya karena selalu dipump terus Dia Doge mau ke bulan lah Doge Apa namanya? Koin pertama yang benar-benar real Kata dia Bakal mendarat di bulan Kata dia kan Nah kemudian Dia juga membuat kontroversi Bahwa dia Menjual semua aset bitcoin Segala macem Bahkan Makanya harga kemarin tuh Harga bitcoin Itu dalam banget koreksinya Termasuk koin-koin yang lain Jadi mengikut lah Karena induknya Turun Jadi yang lainnya ikut turun juga Nah Kenapa saya bahas Angkutus Dogecoin Karena waktu itu Itu pernah terjadi ya Kita lihat di tanggal Tanggal berapa ya waktu itu ya Tanggal 8 Mei Kalau gak salah Ada tweetnya Bukan 8 Mei tweetnya Tapi Dia mengarahkan tweet itu Tentang bahwa Dia bakal menjadi Pembawa acara Atau Di dalam acara Saturday Night Live Itu SNL 8 Mei Di dalam dia nih Kita lihat di twitter dia Ini dia The Dogefather SNL May 8 Mei Nah jadi SNL Saturday Night Live Itu acara di televisi ya Nah katanya Si Bapak Si Doge Ini maksudnya Si M.M.S. ini Dia bakal mengisi acara Di Saturday Night Live Pada tanggal 8 Mei Nah Jadi kan Puan-puan-puan Orang tuh Belinya tuh Bahkan ada yang Beli Sebelumnya itu ada juga Ada yang beli Ketika harga 4 ribu Dia sudah profit Kemudian ada yang beli 5 ribu Dia sudah profit Dan puncaknya memang Sebelum tanggal 8 Mei Sebenarnya sudah Sudah naik-naik tinggi Dia itu Sudah sampai 10 ribuan Harganya Nah Diperkirakan Jadi orang-orang Banyak memperkirakan Bahwa pada tanggal 8 Mei Itu bakal Lebih naik tinggi Jadi ada orang yang Ketika beli itu Memang Sebelum tanggal 8 Mei Itu kenaikannya Sudah tinggi Di antara 9 ribuan Di atas 8 ribuan 9 ribuan Kemudian sampai 10 ribuan Nah Jadi ada yang beli Bahkan ada yang beli Sampai 10 ribuan Dan sekalian kan Tahukan harga Dotcoin Belum Menyusul Angka kemarin Sampai 10 ribuan Nah Jadi kita ini Kena Kena prank Sebenarnya Kena prank Dari tweetnya Kita pikir Pada tanggal 8 Mei Itu bakal Menaik Sampai 1 dolar Taruh 1 dolar 14 ribuan Tapi Ternyata Apa Dia hanya Bentuk 10 ribu Berapa Kemudian Langsung Turun 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 7 ribu Luar biasa Apa Panik Setelah Itu Nah Itulah Sama-sama Panik Sama Saya Beli Juga Di antara 9 ribuan 8 ribu Karena pikir saya Kepada tanggal 8 Mei Itu bakal Naik yang luar biasa Tentang Dogecoin ini Nah Sebenarnya Dogecoin ini Udah lama Saya beli Waktu itu Masih di Indodax Saya mainnya Belum di Binance Saya beli Di Indodax itu Kita lihat nih Saya beli Ini Waktu itu Ini gak Termasuk Dalam Rewidnya Rewid transaksi Gak tertera Disini Kita lihat Rewid transaksi Dimana Di Indodax Yang ringkas Sebenarnya Sebenarnya Saya beli Pada bulan Februari Ini Langsung Bulan April Sebenarnya Saya beli Dogecoin itu Pada bulan Februari Kalau gak salah Kita lihat Secara keluruhannya Ini Lihat nih Pada Tanggal 2 Februari 2021 Sekira 16.30 Setengah 5 sore Terus Saya beli Dogecoin itu Rp461 Nah Rp461 Itu Rp1.500 Karena Dipotong Admin Kalau gak salah Jadi Rp4.490 Kemudian Saya jual Di angka 730 Kan lumayan Udah Cuan dalam Waktu 2 hari Tanggal 4 Februari Saya jual Kemudian Itu Saya jual lagi Tanggal 5 720 Agak turun Saya jual Karena Waktu itu Baru-baru Naik Senang Jadi Cepat-cepat Pengen jual Bawahannya Nah Kemudian Saya beli Lagi Ini Saya beli Saya jual Saya beli 720 Saya beli Kemudian Saya beli 1 juta Kemudian Itu 641 Saya beli Rp500.000 Kemudian Mana lagi ya Nih Saya jual 745 Sebenarnya Untung-untungnya Dikit sih Waktu itu Saya jual Jual 745 760 Kemudian 825 Kemudian Saya beli lagi Pas dia lagi naik 870 Kemudian Saya jual 875 Nah 875 Habis itu Saya beli Beli besar 1141 Pada tanggal 8 Saya pikir Dia bakal naik Lagi sampai Berapa ribu Misalkan Ternyata apa Setelah saya beli Ini 1140 1141 Harganya 500 Kemudian Saya beli juga Doge Mana lagi ya Saya beli juga 330 Seribuan 1097 Harga 1091 500 Saya beli Kemudian Saya beli lagi 1110 1108 Saya beli Doge 1007 1005 Saya All in Semuanya Ke Doge Karena apa Saya pikir Setelah saya Dapatkan profit Dari Doge Jadi saya Semua jual Koin-koin Yang Yang menurut saya Bahkan naik Akan lama Dan ternyata Setelah saya Jual Saya beli Semua Di Doge Saya beli Doge 1989 Saya beli Ini Saya beli 1668 Saya beli Lagi Doge 1050 Beli Juga 1004 1000 Jadi Saya All in Semuanya Jual Saya Jual Koin Keuntungan Koin-koin Yang saya Untung Itu Saya Kembalikan Beli Lagi Ke Doge Jadi Semuanya Saya Serahkan Ke Doge Dan Saya Pikir Apa Nih Kita Lihat Terakhir Oke Doge Pana Doge 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 Pada Tanggal 12 Februari Itu 912 Pada 19 Februari Dan Setelah Itu Doge Nggak Naik Naik Ternyata Doge Hanya Tertera Di Angka 700 800 Bahkan 600 Angkanya Waktu Itu Dan Saya Panik Panik Apa Kok Nggak Naik Naik Doge Ini Kok Gimana Aduh Yang Saya Bagaimana Itulah Nah Dari Situ Saya Merasa Menyesal Ketika Jual Doge Nah Saya Jual Doge Itu Nih Di Harga Gini Bayangkan Coba 848 Rupiah Saya Jual Doge Kemudian Ada Jual Mana Lagi Doge Ini Saya Jual Ini Pada Tanggal 9 Maret 2021 Saya Jual 848 Dan Kalian Tahu Nggak Setelah Itu Setelah Saya Jual Doge Saya Semuanya Dengan Dengan Keadaan Rugi Dari Modal Saya Saya Untuk Beli Koin Koin Yang Masih Red Seperti Digibite Kemudian BTT Tron Segala Macem BNB Saya Beli Setelah Itu Doge Naik Luar Biasa Sampai 3.000 4.000 Di situ Saya Merasa Memang Ternyata Kekuatan Tertinggi Itu adalah Holder Kalau Memang Pengen Kaya Itu adalah Orang Yang Sering Menahan Jadi Bukan Orang Yang Untung Dikit Beda Dengan Koin Michin Yang Kenaikan Sampai Ribuan Persen Kalau Koin Michin Ribuan Persen Yaitu Kalian Cepat Kalian Ambil Duit Sisakan Saja Modal Kalian Misalkan Modal 500.000 Ya Sisakan 500.000 Aja Kalau Udah Tek Profis Sampai 50.000 Ambil Aja Kalian Jangan Tunggu Tunggu Sampai Bakal Naik Lagi Bakal Lagi Nanti Akhirnya Tama Kalian Dan Ternyata Koin Itu Bakal Turun Kemudian Koin Turun Sekaligus Kan Akhirnya Sesalah Kalian Oke Setelah Itu Ada Lagi Koin Yang Yang Sama Koin Guguk Yang Ditweet Oleh Irmas Nah Ini dia Jadi Tweet Irmas Tentang Siba Inu Pada Tanggal 14 Maret 2021 Sekiranya 10 54 Nah I'm Getting Siba Inu Saya Mendapatkan Siba Inu Nah Kemudian Berita Ini Langsung Trending Trending Dimana Waktu Tidak Saya Baca Tentang Berita Crypto Crypto Kemudian Ada Koin Michin Yang Ditweet Oleh Elon Musk Setelah Itu Saya Cari Di Google Koin Siba Inu Dimana Siba Inu Dan Saya Ketemulah Di Baru Pertama Kali Saya Kenal Aplikasi Hot Dan Ketepatan Dengan Hari Itu Saya Mencari Dua Hari Yang Lalu Siba Inu Sudah Listing Di Aplikasi Hot Bit Kita Buka Langsung Saya Melaksanakan Siba Inu Nah Setelah Itu Saya Melaksanakan Deposit Menggunakan Indodax Atau Bind Saya Lupa Ya Pada Tanggal 16 Maret 2021 Sedangkan Tweet Elon Musk Itu Pada Tanggal 14 Maret 2021 Karena Waktu Itu Saya Tahu Elon Musk Itu Orang Salah Satu Orang Yang Paling Terkaya Di Dunia Sebelum Sekarang Jabet Joss Ya Sekarang Kalau Nggak Salah Dan Sekarang Waktu Itu Elon Musk Orang Terkaya Di Dunia Dan Saya Tertarik Untuk Mencari Apa Siba Inu Itu Saya Cari Di Google Ternyata Ada Market Dia Di Hot Nah Setelah Itu Saya Langsung Beli Di Hot Bit Nah Ini Dia Saya Beli Hot Bit Itu Dengan Sebesar 33 Dollar Itu Kalau Nggak Salah Duenya 500 Ribu Saya Deposit Dari Binance Dan Saya Disini Bukan Sangkut Kalau Untuk Siba Sangat Luar Biasa Saya Profit Alhamdulillah Alhamdulillah Waktu Itu Saya Pernah Menyentuh Angka Berapa Waktu Itu Sampai $1.181 Sebenarnya Bukan $1.181 Tertinggi Waktu $1.378 Nah Waktu Itu Tertingginya Pada Bulan April Dan Disitu Saya Hitung Sekitar 140 Juta 150 Juta Kenaikan Dengan Modal 500 Ribu Di Siba Inu Tapi Maksud Saya Nah Sekarang Turun Tadi Maksud Saya Bukan 1000 Tapi 10 Eh 10 Ya 10 300 Berapa Gitu Apa 1.300 10.300 Kalau Nggak Salah Ya Dan Sekarang Lagi Turun 47 8 4 784 Nah Itulah Jadi Saya Membahas Pada Kali Ini Sangkutus Siba Inu Ketika Baru Listing Di Binon Nah Siba Inu Yang Baru Listing Binon Sedih Banget Sedangkan Orang-orang Sudah Lama Mungkin Ada Yang Setelah Sebelum Dit Oleh Elon Musk Ada Juga Yang Ketika Sudah Dituit Elon Musk Tapi Berbondong-bondong Untuk Beli Bayangkan Coba Kalau kalian Sekarang Market Lagi Dalam Begini Ketika Pertama Listing Dia Mungkin Taruh Harga Disini Yang Warna Hijau Disini Yang Hijau Ini Hijau Disini Pertama Listing Sebenarnya Nggak Kesentuh Disini Sebenarnya Di Atas Kemudian Dia Naik Disini Kalian Pasti Kaget Koini Bagus Amat Langsung Naik Disini Kemudian Kalian Beli Siba Ini Masih 0,4 0,5 Harganya 0,5 Rupiah Kalian Beli Karena Berbondong Siba Ini Masih Koin Micin Yang Masih Di Bawah 1 Rupiah Jadi Wah Kalau Naik 1 Rupiah Aja Gue Udah Berapa Miliar Duit Gue Misalkan Udah Berapa Ratus Juta Duit Gue Apalagi 10 Rupiah Apalagi 100 Rupiah Apalagi 1000 Rupiah Apalagi 1 Juta Rupiah Per Satu Koin Siba Bayangkan Jadi Berani Anda Itu Luar Biasa Memang Boleh Cuma Jangan Berpikir Kita Bakal Naik Terus Gitu Jadi Anda Bakal Ada Koneksinya Nah Apa Kabar Sekarang Tentang Yang Punya Siba Ini Ketika Baru Listing Di Binon Ya Saya Bilang Sabar Sini Sekarang Dia Bakal Menunjukkan Trend Buris Mudah Mudah Karena Dibukti Oleh Koin Koin Lain Semoga Dia Naik Dan Dia Dalam Banget Koneksinya Begini Wow Dalam Banget Sangkutnya Agak Lebih Lama Mungkin Dia Bisa Kembali Lagi Bahkan Lebih Dari Sini Atau Ke Atas Ke Sana Mungkin Tapi Tunggu Beberapa Lama Bahkan Ada Yang Bilang Bang Siba Ini Kok Saya Beli Kok Turun Terus Apa Ini Scam Coba Bayangkan Udah Di Di Market Binet Siba Inu Masih Dibilang Koin Scam Coba Bayangkan Dibilang Scam Gara Dia Beli Di Pucuk Kemudian Turun Terus Terus Yang Baru Bergabung Di Kripto Dia Bilang Penipuan Scam Ya Ya Udah Jadi Sebelum Kita Entry Atau Beli Kita Harus Teliti Dulu Mana Waktu Yang Tepat Untuk Kita Entry Ketika Sudah Koreksi Dalam Saya Selalu Berbagi Di Grup Itu Ada Juga Yang Di Grup Telegram Saya Di Arjano Kripto Itu Mereka Saya Aku Mereka Pemula Yang Aktif Aktif Artinya Apa Ada Yang Gak Bisa Atau Ada Yang Belum Mengerti Mereka Kasih Tahu Saling Saling Membantu Di Antara Teman Teman Yang Lain Jadi Saling Berinteraksi Mungkin Itu Ajalah Saya Review Tentang Terima kasih Kepada Kalian Dan Yang Masih Nyangkut Jangan Kalian Carlos Tunggu Aja Makanya Saya Selalu Bila Kepada Kalian Gunakan Uang Yang Aman Dan Sataya Jadi Apabila Market Kripto Market Itu Sedang Bilis Sedang Koreksi Dalam Seperti Pada Bulan Mei Ini Kedalam Mungkin Yang Baru Bergabung Udah Modal Besar Pikirnya Orang Kripto Makin Makin Banyak Akhirnya Kalian Dengan All In Kripto Itu Dengan Modal Semuanya Kalian Modalkan Untuk Kripto Semua Nah Itu Jangan Itu Tidak Baik Jadi Selalu Sisikan Uang Untuk Kehidupan Sehari Untuk Memang Yang Sudah Kewajiban Untuk Digunakan Misalkan Bayar Rumah Bayar Listrik Bayar Motor Angsuran Segala Macem Ke Kehidupan Sehari Itu Jangan Jangan Kalian Tinggalkan Itu Tetap Kalian Sisikan Nah Itulah Kripto Hanya Beberapa Persen Dari Pemasukan Kalian Jadi Iseng Berhadiah Mudah Mudah Jadi Sultan Nah Itu Saja Seperti Saya Iseng 500 Rp Alhamdulillah Dapatnya Luar Biasa Sampai Waktu Itu Sampai 140 Juta Atau 150 Juta Tapi Sekarang Tadi Saya Lihatkan Market Sudah Beberapa Minggu Ini Turun Jadi Sekitar 47 Dolar Berarti Sekitar 60 Juta Berarti Hampir Separuhnya Itu Berkurang Jadi Itulah Namanya Bermain Di Kripto Jadi Siap Siap Kita Mau Profit Siap Untuk Loss Atau Untuk Rugi Atau Bagaimana Tapi Kalau Mau Rugi Jangan Dikat Loss Kalau Mau Terima kasih Kepada Kalian Sudah Menonton Video Sampai Dengan Selesai Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Channel Terima Kasih